Bismillahirrahmanirrahim. Sujud pada waktu sholat yang menyuruh bayi anjing. Kita dengar ulasan dari Ustaz Mublih, Safitra. Nabi kalau sujud, ini lengan-lenganya diangkat dari bumi, alias tidak dihampar sebagaimana anjing. Coba. Jadi tadi dibuka, dijauhkan dari sisi badan, kelihatan tangan ketiaknya, kemudian kedua lengannya itu diangkat. Coba yang salah, yang salah dibuat menempel ke bumi semua seperti anjing. Ustaz, enggak adakah hewan yang lain? Mungkin entah menurut. Ih kasarnya, jangan-jangan ada yang bilang begitu ya. Yang baru ikut kajian nih. Kasarnya Ustaz itu kita dibilang kayak anjing. Yang bilang bukan saya. Yang bilang adalah Nabi melarang sujud seperti anjing. Coba dibaca. Hal itu didasarkan pada hadith Anas r.a. Dia bercerita, Rasulullah s.a.w. bersabda, Tegaklah kalian dalam bersujud. Janganlah seseorang diantara kalian membentangkan kedua hastanya seperti anjing membentangkannya. Ya kan? Jadi bukan saya yang kasar ya. Saya tahu disini banyak yang baru ikut-ikut kajian berapa minggu. Nanti khawatirnya jadi fitnah. Ustaznya kasar. Enggak ada hewan yang lain. Emang kan kucing kan juga gitu. Maka jawabannya, Nabi yang bilang, Janganlah kalian sujud dengan membentangkan seluruh lengan kalian ini ke lantai. Sebagaimana anjing ketika dia juga menghamparkan tangannya ke lantai, ya semua lengannya jatuh di lantai. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.